Dipersembahkan oleh Proses demokrasi yang oleh konstitusi melalui pemilu yang jurdil Ini harus dijalankan, itu yang menjadi komitmen kami Oh itu kan namanya black movie, black campaign Ya kalau itu kan kalau perlu dikomentari Ya artinya kan namanya juga black movie Apalagi di bawah itu Pasti yang gue tenang, akhir-akhir ini Tapi bagi saya, saya kirain film itu Tidak masih ringan dibanding kenyataan yang ada di wajah Masih tidak semuanya, mungkin baru 25% Hebo film dokumenter Dirty Food di masa tenang pemilu Memasuki babak baru, sutradar, serta tiga pakar hukum tata negara Dilaporkan ke Mabespori atas dugaan pelanggaran pidana pemilu Untuk membahasnya sudah bersama dengan kami Pelapor sekaligus ketemu forum komunikasi santri Indonesia M. Natsir Sahib Ada peneliti perludem Fadli Ramadhanil dan ketua umum YLBHI Muhammad Isnur Mas Isnur, Mas Fadli dan Pak Natsir Selamat sore semuanya, terima kasih atas waktunya bersama kami di Prantai News Oke sebelum kita berbicara lebih jauh, saya langsung ke Pak Natsir Pak Natsir, apakah Anda merupakan pendukung dari 02 Ataupun Anda terafiliasi dengan bentuk apapun dengan pasla nomor urut 2 Kalau kita bicara saya simpatisan, saya mendukung, mungkin iya Tapi ini kan masa tenang, saya tentu tidak membawa embel-embel 02 Kedua, saya tidak tergabung dalam tim kampanye nasional Saya murni sebagai simpatisan dan aktivis Ketiga, saya menyampaikan laporan ini adalah bentuk murni kritikan saya Terhadap permasalahan kebangsaan Dan potensi yang akan terjadi di kemudian hari Karena munculnya film Dirty Food ini Jadi jangan dikait-kaitkan saya dengan pendukung paslon tertentu Karena sini sudah memasuki masa tenang Tugas saya saat ini adalah berdoa Untuk keamanan dan kenyamanan ketertiban bangsa Indonesia Begitu Mas Pak Natsir, tapi motivasi Anda untuk melaporkan film ini ke Mambespor itu apa? Apa yang kemudian membuat Anda tergerak bahwa Dirty Food ini harus dilaporkan ke polisi? Pak Natsir Pertama, ini secara gamang saya sampaikan Satu, ini terjadi pada saat masa tenang pemilu Kenapa kalau memang analisa hukum Ya memang sudah ada Kenapa harus memilih di masa tenang? Kedua, pernyataan yang disampaikan itu berdasarkan apa? Berdasarkan data-data media Atau berdasarkan media Kutipan media Yang itu tidak mewakili dari data fakta Kecuali itu telah terjadi dalam pengadilan Dan tuduhan menuju ke masalah fitnah Nah, kalau seandainya memang itu Ada nggak urusan yang lainnya? Kalau memang dikatakan masalah kepala desa Ada nggak bukti fakta mengenai kepala desa yang terlibat Mengenai penggabungan suara Dan disana menggunakan diksi Diksi kata yang menyudutkan Dan menyudutkan 02 Ini sudah pasti ada kecurahan secara Dan begitu Nah, yang ketiga Potensi yang terjadi permasalahan hukum di kemudian hari Kenapa? Kalau seandainya nanti siapapun yang menang Karena melihat dirty vote ini Salah satu paslon bisa menjadikan alasan Dirty vote ini Sebagai seolah-olah dasar Bahwa kecurangan itu benar-benar ada Ini kan permuakatan yang jahat Untuk mendiskreditkan pemilu Sehingga pemilu ini seolah-olah Pasti ada kan curangan Walaupun siapapun yang menang Keempat, kalau kita mau bahas Jadi ada tujuan politik Begitunya dibalik dirty vote ini Penaingan film ini ya Pak Nasir ya Iya, apa tujuan politisnya Kalau untuk memecah belah bangsa Ataupun mengurangi suara kosong dua Atau apa Tapi saya kan tidak bicara pada domain itu Yang saya bicara adalah Permasalahan bangsa ke depan yang muncul Pak Kita sudah capek dengan 2019 Oke Kehanturan permasalahan kebangsaan itu Gara-gara Mas Isnur, kalau menurut Anda Apakah memang dirty vote ini layak Untuk dilaporkan ke polisi? Mas Isnur Masalah layak tidak layak Itu saya kembalikan kepada pihak kepolisian Oke Pak Nasir saya tanya ke Mas Isnur ya Mas Isnur silahkan Ya Halo Ya Mas Isnur Menurut Anda Dari YLBHI menilai Apakah memang dirty vote ini layak Dilaporkan ke polisi? Mas Isnur Ya sangat tidak layak Mas Ini seperti pola-pola yang lain ya Bagian dari upaya pembungkaman Dengan pelaporannya ke polisi Itu kan targetnya adalah Mempidanakan Mengkriminalkan Apalagi ke barestrim Itu jelas sekali Dan kalaupun kita membaca ya Yang dilaporkan Pasal 287 ayat 5 Itu kan pasal yang dilaporkan Media masa dan media daringnya Dan pasal-pasal ini Kalaupun mau diupayakan ya Protes dan lain-lain Ke Gapkung dulu di Bawaslu Jadi kalau membaca undang-undang Harusnya secara komprehensif Dan dilaporkan ke Bawaslu Jadi ya kepolisian disini Harusnya menolak proses Karena ini bagian dari proses Pendegakan undang-undang pemilu Harusnya ini Bawaslu Dimana Bawaslu nanti membentuk Tiga ya Ada tiga badan Bawa kepolisian Dan kemudian kejaksaan Ketiga-tiganya harus Satu pendapat Untuk melanjutkan Jadi ini Maksud saya sih bagian dari Pola yang sama Pola yang lama Sebelumnya juga ada banyak Aktivis lain dilaporkan Dengan kritik-kritik sosialnya gitu Dan yang kedua juga Kalau mau pakai ya Selain kebiasi berpendapat ekspresi Mereka ini dosen Yang dilindungi oleh Undang-undang pendidikan tinggi Itu ada pasal sembilan Undang-undang dikti Yang menjamin Kebebasan mimbar akademik Itu sangat-sangat Bebas kalis Dan boleh disampaikan Secara terbuka Masa tenang itu Kalau kita baca Pasal 287 Itu kan bagian dari Pemberitaan Penyiaran iklan kampanye Apa sih kampanye Ya harus melihat Definisi kampanye Kampanye itu Kalau kita baca Baik itu undang-undang Maupun peraturan KPU-nya Dilakukan oleh peserta pemilu Jadi baik secara substansi Maupun secara prosedural Menurut saya Ini adalah bagian Dari tindakan yang tidak berdasar Gitu Mas Ya Mas Sinur Tapi bagaimana dengan isinya Apakah ada fitnah Begitu yang kemudian Disampaikan oleh ketiga Pakar Hukum Tata Negara itu Mas Sinur Ditantangkan oleh banyak pihak kan Dimana yang bohongnya gitu Dan pemberitaan media Adalah valid Ya Makanya kalau ada media Yang tidak benar Kan ada pengaduannya Kedewaan pers Jadi itu malah makin Tidak berdasar lagi Kalau ada pemberitaan media Yang dikutip Jadikan dasar oleh Standar akademis Standar ilmiah Oleh siapapun Itu adalah valid Nah kalau medianya Dianggap tidak benar Data-datanya Silahkan lapor ke dewan pers Jadi ini yang saya bilang Secara prosedural Juga makin keliru ya Makin jauh dari Apa namanya Yang diatur oleh undang-undang gitu Dan saya pikir malah Kemudian ini menjadi Antipati ya Ketika misalnya Tadi diakui sebagai simpatisan ya Pas tuan tertentu Kan publik jadi melihat Kok ini Misalnya ya Makin cenderung Menutup ruang ekspresi Makin gak suka sama kritik Makin gak suka sama Orang menyampaikan catatannya Bagi saya sih Ini malah Menimbulkan antipati Kepada Pasloni Yang mungkin Mas Nasirnya adalah simpatisannya Saya malah mendukung Kampanye yang Ya bantah saja Kalau memang ada hal Yang tidak benar Kalau hal ada yang tidak disukai Bantah saja Tulisan bantah dengan tulisan Film bantah dengan film Berita bantah dengan berita Itulah cara yang benar Dan beradab dalam Tatanan hak kasih manusia Mas Oke Ini jadi lucu Boleh saya tanggapi Ya silahkan Pak Nasir Boleh saya tanggapi Nah ini kan lucu Kalau seandainya dasar dari berita Tiba-tiba Harusnya akademisi buat dong Naskah akademiknya Keluarkan dong masalah Naskah akademik Kalau itu memang ada pelanggaran Buktikan dong Dengan data Ada gak Ini masalah Hukum Putusan hukum Menyatakan kecurangan pemilu Harusnya dibawa ke bawas lu dong Nah saya pun Mohon maaf Di sini Mas Kalau bilang kita bicara Masalah bawas lu Kita juga sudah ke bawas lu Kita juga sudah ke bawas lu Kita sampaikan Kita sudah ke bawas lu Di media pun saya sudah sampaikan Di media pun saya sudah sampaikan Kita sudah ke bawas lu Untuk memberikan laporan itu Ada surat tertulisnya kok Jadi Bagi saya Saya sebagai warga negara Tidak mewakili paslon tertentu Saya bukan dari TKN Saya bukan pengurus partai pengusung Saya sebagai aktivis Yang ingin Adanya Permasalahan ini Secara gamang Jangan sampai Masalah ini Kemudian Menjadi chaos Seperti 2019 Dan ini kecurangannya Berdasarkan fitnah Datanya mana Saya siap berdebat Dengan tiga akademisi itu Pak Oke Baik Saya nanti akan berikan kesempatan Kepada Mas Patli Belum saya berikan pertanyaan ya Pak Nasir kita harus Jidat dulu Mas Nanti saya akan berikan Kesempatan untuk Anda Untuk menjawab dari Pernyataan dari Pak Nasir tadi Pemirsa Jangan kemana-mana Kami akan kembali Dan itu Film itu betul Luar biasa Tapi semuanya kebenaran kan Karena Lengkap dengan foto Lengkap dengan Kesaksian Tapi bagi saya Saya kira Film itu Tidak Masih ringan Dibanding Kenyataan yang ada Di wajah itu Masih tidak semuanya Mungkin baru Baru 25% Karena Tidak mencakup Apa yang kejadian Di daerah-daerah Apa yang kejadian Di kampung-kampung Apa yang kejadian Bagaimana Bangsos Diterima orang Kembali bersama kami Di Prime Time News Saya langsung ke Mas Patli Yang tadi belum Dapatkan kesempatan Mas Patli Menurut Anda sendiri Apakah ada pelanggaran Yang dilakukan Oleh empat orang Yang membuat Film Dirty Vote ini Ya menurut saya Sama sekali Tidak ada pelanggaran Pelanggarannya Pelanggaran apa Kira-kira Mas Egan Kalau Pelanggaran pidana Ya Unsur pidananya Yang mana Ini kan Hasil riset Kemudian Seluruh informasi Informasi Terverifikasi Yang sudah ada Di media masa Kemudian Yang ketiga Itu adalah Putusan-putusan Atau sikap-sikap Kelembagaan negara Seperti putusan Mahkamah Konstitusi Kemudian Putusan Ombudsman Kemudian Juga Ada beberapa Dokumen-dokumen Yang sudah verified Dari lembaga-lembaga Yang punya otoritas Itu yang kemudian Disampaikan Oleh Film Dirty Vote ini Jadi kalau Dikatakan Ini Fitnah Dan segala macam Yang fitnahnya Yang mana Kalau mau ditarik Ke pelanggaran pidana Itu pertama Yang kedua Kalau mau ditarik Kepada pelanggaran Pemilu Seperti tadi Disampaikan oleh Mas Istur Semua orang-orang Yang ada di film ini Itu gak ada Yang menjadi Peserta pemilu Jadi Kalau dikaitkan Dengan kampanye Ada urusannya Dengan kampanye Dan kenapa Baru dirilis Pada masa tenang Ya alasannya Teknis saja Film ini Kemudian secara teknis Dipersiapkan Diriset Dilakukan Persiapan Pelaksanaannya Dan baru selesai Pada Masa tenang Nah kalau soal Mau berdebat Yang menurut saya Bisa saja Tapi silahkan Dibantah dulu saja Informasi mana Yang kemudian Tidak benar Di dalam film itu Dan kemudian Masalah seperti apa Yang akan muncul Ini kalau Mau sedikit Agak membaca Ditelusuri Informasi-informasi Detail yang ada Dalam film itu Seluruhnya Sebetulnya Sudah ada Diinformasikan oleh Banyak media-media Arus utama Yang kredibel Yang verified Masalah di Mahkamah Konstitusi Itu mayoritas Diambil dari Putusan MK Diambil dari Putusan Mahkamah Etik MK Dan semua Pemberitaan-pemberitaan Yang verified Dari media kredibel Soal penjabat Kepala Daerah Itu ada Rejukannya Putusan Ombudsman Hasil Rekomendasi Ombudsman Terhadap Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Soal masalah Kepala Desa Itu hasil riset Yang dilakukan oleh Teman-teman Temis Indonesia Sejak Akhir tahun lalu Jadi Kalau Kemudian dikatakan Apakah ada Pelanggaran Saya kira Republik ini Perlu berpikir ulang Kalau orang melakukan Riset Kemudian Riset itu Diartikulasikan Dari berbagai macam Media Termasuk Salah satunya Film ini Kemudian Mau dipidanakan Oke Begitu Mas Egan Pak Nasir Apakah bisa dibantah Mengenai isinya Karena dibantah tadi Ini kalau fitnah itu Fitnah yang mana Kalau misalnya mau dibantah Dibantah juga dengan data Kurang lebih seperti itu Pak Nasir silahkan Ini Ini datanya Awas untar Saya pegang Datanya Ini Saya tunjukkan Saya bawa Legal Opinion Ya Jadi juga kita Menginikan masalah Legal Opinion Legal Opinion Dari siapa Mas Tanya Legal Opinion Dari siapa Itu kalau boleh tahu Oh Saya yang buat Legal Opinion Bersama Kauhubung saya Oh gitu Oke Silahkan Pak Nasir Lanjutkan Pertama Terdapat pertanyaan Yang tidak benarkan Terkait gabungnya Suara Jokowi Dan disana Menunjukkan Ada politik transaksional Yang disampaikan Oleh Ferry Amsari Dari mana Ada politik transaksional Penggabungan Suara tersebut Saya ini Membahas Masalah Terus terdapat Pernyataan Tidak dibenarkan Terkait penunjukkan 20 PJ Dan 82 PJ Wali Kota Bupati Oleh Presiden Praktik Politik praktis Balas Budi Menciptakan loyalitas Dan Kemarin Beni Mahmudin Atau yang Namanya Siapa PJ Gubernur Jawa Barat Telah menyatakan Dia netral Kan sudah dibantah itu Ada bantahan Sedangkan kemarin Yang disebut PJnya ada berapa Yang dikait-kaitkan Dengan Pak Jokowi Hasil riset Hasil riset apa Sebenarnya Soal penjabat Kepala Daerah itu Benar Bahwa ada 20 penjabat Gubernur Yang itu Dipilih oleh Presiden Jokowi Ada Membantah Apa Soal itu Kemudian Ada ratusan Penjabat Kepala Daerah Yang memang Dipilih oleh Presiden Jokowi Itu yang kemudian Dianalisis Oleh teman-teman Pendeliti Yang kemudian Dikaitkan Dengan konteks Penyelenggaran Pemilih 2024 Ada Informasi Dikaitkan Ada Bukti Bahwa Mereka Terlibat Dalam Membantu Terselenggaran Nah Ini berarti Anda Belum Nonton Filmnya Kalau Anda Pemilih Untuk Pemenangan Pas Belum Tentu Ada Buktinya Buktinya Bisa Bukan Arahan Atau Suatu Petunjuk Dari Presiden Anda Belum Nonton Saya Sudah Nonton Bahwa Menyampaikan Dalam 27 PC Anda Masih Tanya Dimana Bukti Ada Keberpihakan Penjabat Kepala Daerah Itu Buktinya Yang Dibunjukkan Itu Buktinya Apa Yang Basar Buktinya Apa Akan Tentu Mengenai Hukum Bahwa Pejabat Itu Dinyatakan Bersalah Contoh Kita Jawa Barat Kan Tidak Bisa Dipukul Rata Pak Mas Kemarin Yang Disebut Jawa Barat BKI Jakarta Jawa Tengah Saya Coba Mas Isnur Bukti Bukti Yang Kemudian Disampaikan Dalam Video Dirty Vote Itu Menurut Anda Cukup Kuat Tidak Ombudsman Jadi Sebenarnya Ini Sudah Dilarifikasi Dan Diputuskan Adanya Maladministrasi Oleh Ombudsman Dan Itu Laporan Vokasi Dari teman ICW Putusan MK Itu Laporan Dari Masyarakat Sipil Dari Para Guru Besar Dan Dose Dokter Pak Ferry Juga Melaporkan KMK MK Jadi Pak Ferry Bukan Hanya Menyimpulkan Di Ujung Dia Melaporkan Dan Mempublikasi Via Pemberitaan Pak Ferry Itu Membentuk Grup Dan Kawan-kawan Laporan Kecurangan Dia Mengumpulkan Bersama Dengan ICW Melaporkan K Ombudsman Bersama Dengan Para Apa Namanya Ahli Tetanegara Melaporkan KMK Jadi Ini Proses Advokasi Yang Panjang Tidak Semata-mata Memberikan Penilaian Di Ujung Jadi Saya Berpikir Ini Memang Kepolisian Harus Hati-hati Kepolisian Harus Dengan Clear Jangan Sampai Ini Presiden Yang Buruk Jangan Sampai Juga Kepolisian Malah Mempidanakan Orang Yang Hadir Memperjuangkan Mengkritik Dan Memberikan Partisipasi Publik Yang Baik Di ruang-ruang Publik Saya Mau tambahkan Soal Penjabat Kalau Dilihat Dalam Film Itu Juga Dijelaskan Soal Penjabat Saya Tahan Dulu Karena Kita Harus Mendengarkan Komandang Azan Maghrib Dulu Nanti Kita Lanjutkan Usai Jeddah Masalah Yang Saya Kira Itu Dinamika Dari Politik Kita Ya Saya Pikir Nanti Tentu Pemerintah Kalau Itu Sasarannya Pemerintah Tentu Pemerintah Akan Memperhatikan Suara Suara Itu Saya Kira Kita Harapkan Bahwa Keinginan Keinginan Yang Lebih Baik Itu Tentu Harus Direspon Dengan Baik Pula Yang Penting Pemilu Ini Berjalan Dengan Baik Dan Juga Tidak Terjadi Hal Hal Yang Kita Khawatirkan Terutama Jangan Sampai Terjadi Perpecahan Di Masyarakat Kita Atau Di Juga Karena Adanya Pemilu Kemudian Terjadi Permusuhan Nah Itu Saya Kira Justru Kita Ingin Bahwa Pemilu Itu Akan Menambah Kebaikan Memperbaiki Keadaan Jangan Sampai Pemilu Justru Menimbulkan Masalah Yang Membawa Kemunturan Kita Karena Adanya Permusuhan Antara Satu Dengan Yang Lain Bara Kali Itu Kembali Bersama Kami Di Prime Time News Sambungan Zoom Kami Dengan Pak Nasir Mengalami Gangguan Semoga Audionya Tetap Clear Saya Kembali Mas Fadli Mas Fadli Ini ada Saling Bantah Begitu Lalu Kemudian Bagaimana Kemudian Publik Bisa Menilai Ini Film Dirty Vote Ini Mengandung Kebenaran Atau Tidak Ini Kita Soal Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Itu Teman-teman Perludem Teman-teman LBI Jakarta Disupport Juga Teman-teman LBI Melaporkan Mekanisme Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah Itu Ke Ombudsman Dan Ada Tiga Rekomendasi Ombudsman Waktu itu Harus Dibuat Peraturan Pemerintah Peraturan Teknik Soal Pengangkatan Penjabat Ini Dan Melarang TNI Polri Untuk Tidak Ada Nah Itu Bagian Dari Problem Yang Kemudian Dibahas Dalam Film Ini Nah Jadi Kalau Memang Ada Ihwal Yang Dipandang Sebagai Sesuatu Yang Tidak Benar Dalam Film Ini Istilahkan Dipantah Substansi Mana Yang Tidak Benar Sejak Film Ini Yang Kemudian Mengatakan Ini Ada Fitnah Ini Ada Kebohongan Ini Ini Dikelu Pada Masa Tenang Kan Tidak Menyebut Oke Baik Saya Kembali Kepada Panasir Kita Sudah Dulu Mengenai Substansinya Tapi Saya Ingin Beralih Mengenai Salah Satu Poin Lain Yang Kemudian Menjadi Dasar Pelaporan Ini Panasir Anda Mempertanyakan Mengenai Profil Tiga Orang Ini Karena Pernah Menjadi Tim Reformasi Hukum Di bawah Menko Polhukam Mahfud MD Kenapa Kemudian Menurut Anda Ini Relevan Dengan Laporan Logikanya Sederhana Masalah Kampus Kemarin Masalah Kampus Itu Terjadi Pasca Mahfud MD Mundur Dari Masalah Menko Polhukam Guru-guru Besar Bersuara Yang Saya Soroti Adalah Masalah Universitas Islam Indonesia Universitas Islam Indonesia Dimana Mahfud MD Adalah Guru Besar Dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Lalu Mahfud MD Adalah Wakil Ketua Senat Universitas Islam Indonesia Yang Masih Aktif Hingga Saat Ini Datanya Silahkan Dicek Saya Semarin Mengecek Masih Terdaftar Sebagai Wakil Ketua Senat Nah Lalu UI Berkata Menyatakan Kalau Bisa Semua Paslon Mundur Dari Jabatan Nah Kenapa Pernyataan Ini Tidak Disampaikan Sebelum Mahfud Mundur Kenapa Setelah Mahfud Mundur Ini Kan Semuanya Kepentingan Saya Mencurigai Bahwa Semua Kepentingan Kepentingan Yang Terakses Pada 03 Dan 01 Dimanfaatkan Untuk Apa Mendiskreditkan Pemilu Karena Ketakutan Akan Kalah Oke Pan 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 Nasir Kalau Tim Reformasi Hukum Bagaimana Ini kan Tim Reformasi Hukum Kan Tidak Hanya Diisi oleh Tiga Pakar Hukum Tata Negara Ini Ada Banyak Nama Nama Lain Bahkan Tidak Hanya Akademisi Ada Jurnal Ada Bambang Hari Murti Ada Nama Nachwa Sihab Apakah Menurut Anda Memang Semua Yang Tergabung Dalam Tim Reformasi Hukum Pendukung 03 Menyudutkan Paslon 02 Yang Mana Permasalahan Hukum Belum Dinyatakan Jelas Kan Tidak Ada Ketetapan Hukum Yang Jelas Kalau Ada Pelanggaran Pemilu Kalau Ada Ada Keputusan Dari Bawaslu Ya Kita Ini Punya Bawaslu Sebagai Lembaga Ya Kita Bawaslu Aja Jangan Menggiring Opini Apalagi Bicara Kebebasan Ini Yang Pada Faktanya Nanti Ketika Ada Yang Menang Pendukung Paslon Lain Mengatakan Kecurangan Berdasarkan Data Dari Dirtifud Oke Baik Saya ke Mas Isnur Mas Isnur Apakah Relevan Kemudian Kalau Dipertanyakan Mengenai Profil Dari Kemudian Pembuat Film Ini Pakar Hukum Tata Negara Itu Berserta Dengan Sutradaranya Sangat Tidak Relevan Mas Justru Fakta Mereka Adalah Sering Membantu Negara Posisi Negara Adalah Membutuhkan Bahwa Mereka Selama Ini Berkomitmen Bagian Dari Kerja-kerja Mereka Bukan Hanya Mencacimaki Atau Mengkritik Kerja Mereka Menempel Sangat Panjang Memen Pemerintah Memen Negara Membantu Semua Aparat Untuk Memperbaiki Negara Ini Makanya Dalam Konteks Kriminalisasi Ada yang Memakan Dengan Slep Mas Ini Dalam ranah Hukum Internasional Dalam ranah PBB Dalam ranah Yang Standar In Persal Inilah bagian Serangan Balik Untuk Apa Membungkam Dan Kemudian Kita Bisa Lihat Bagaimana Tadi Disampaikan UI Sekarang Sudah Ada Hampir 80 Lebih Kampus Yang Bersuara Jadi Jangan Sampai Kita Menolak Fakta Yang Sudah Beredar Luas Yang Menjadi Notor Faitan Diketahui Oleh Umum Sebuah Kesalahan Sudah Sudah Putusan MK Sudah Sudah Azhar Menyampaikan Sebuah Fakta Jadi Harusnya Seperti yang Reaksi oleh Pak Maruf Amin Menyampaikan Kami Tampung itu adalah respon yang baik dari seorang negarawan dan kalau ada kekeliruan yaudah misalnya dibantas saja mana bagian yang kurang tepatnya itu misalnya tidak dikaitkan tidak dibawa ke arah pidana gitu, karena pidana jadi sangat sempit, di renang BLP jadi capek, panjang, bukan lagi bertarung atau berkompetisi di renang substansi, terima kasih mas mas, disuruh saya ke mas Fatli, sebelum saya ke Pak Nasir, nanti saya berikan kesempatan untuk menjawab Mas Fatli, apakah menurut Anda memang film Dirty Vote ini terlalu menyudutkan 0-2, seperti kemudian disampaikan Pak Nasir tadi ya, semua kami yang terlibat di film ini tidak ada kepentingan untuk menyudutkan siapa-siapa kami punya kepentingan untuk menyampaikan situasi aktual hasil riset, semua bahan advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil untuk kemudian disajikan kepada publik sebagai bagian dari pendidikan politik, mengetahui situasi negara hari ini penyelenggaraan pemerintahan, penegakan hukum, dan itu punya impitannya dengan penyelenggaraan pemidu itu penting untuk disampaikan kepada masyarakat, kalau soal sudut menyudutkan, ya kami tidak punya kepentingan juga untuk sudut menyudutkan salah satu pasangan calon presiden dan ini tidak ada hubungannya dengan salah satu pasangan calon presiden atau salah dua pasangan calon presiden ini bagian dari kerja-kerja kolom wartif masyarakat sipil sebagai bagian tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada masyarakat oke, baik ini hanya kerja akademis saja Pak Nasir, silakan tanggapan Anda Pertama, gak bisa negara ini diatur mengenai etik tadi menurut Mas Islur katalah MKMK, DKPP, dan lain-lain loh, faktanya faktanya etik dalam bernegara itu adalah hukum kalau seandainya kita menginginkan kondisi etik ya kita harus menentukan itu pada produk produk hukum kalau pasangan 02 tidak ada melanggar masalah produk hukum nah ini kan politisasi etik yang terjadi yang kedua maka masalah tidak ada keinginan kriminalisasi jangan sampai ini seolah-olah dikatakan kriminalisasi lalu dari pemerintah mengirim saya saya tidak ada urusan dengan siapapun saya menyampaikan ini sebagai warga negara Indonesia yang baik sebagai aktivis santri Indonesia saya menyampaikan keluh kesah saya karena ini bagi saya berpotensi membuat pecah belah bangsa pasca pemilu saya menginginkan ketenangan pasca pemilu bersatu pasca pemilu siapapun pemimpin kita saya tidak terikat pada 02 saya tidak terikat 03 saya tidak terikat 01 bahwa saya menyampaikan hal apa adanya yang terjadi kalau seandainya tidak memenuhi unsur kriminal ya silahkan dari pihak kepolisian yang menyampaikan ini tidak menuhi unsur kriminal jangan seandainya kita nanti kita akan tunggu bersama ya Pak Nasir nanti proses penyidikan dari Polri akan seperti apa diskusinya menarik tapi sayang sekali waktu kita terbatas terima kasih Pak Nasir terima kasih Mas Isnur dan juga Mas Fatli telah bergabung bersama kami di Prime Time News selamat malam semuanya Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang selamat menikmati